Untuk kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya akan menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara EM. Seperti kita ketahui bahwa saudara EM tadi pagi kurang lebih pukul 9 lewat 54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan dan setelah hadir, dilakukan swipe dulu terhadap saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang. Terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosial hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital poensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45a ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Terima kasih. Terima kasih.